Hai guys, sorry, ini gue mau bahas e-bike yang asik banget. Ini bukan e-bike dari China, tapi dari California, dari kota Huntington Beach. Dibangun sama ini, seorang desainer dan biker. Namanya Hesemi, dia bikin ini dengan istrinya. Sama satu tim yang buat handmade, sepeda-sepeda namanya Plum Motorbikes. Jadi Hesemi ini seorang biker, gue barusan ketemu juga dua bulan lalu di Amerika. Dia memang biker dan suka fat tire, BMX, freestyle, MTB, dan juga Moge juga, motor gede, rider juga. Lalu dia jadi buat ini. Style-nya ini namanya electro chopper, low hanging. Jadi ini pendek, tapi comfortable. Lo kalau mungkin pertama kali ngelihat, kayaknya kok pendek banget. Enggak, gue karena sudah nyoba riding dari Smesco. Smesco pancoran sampai ke M Block, itu 5 km. Pulang pergi, sambil digowes juga, itu pulang pergi 10 km, cuma turun 1 bar. Jadi teorinya ini dia bisa sampai 60 km. Kayaknya kalau lo sama pedal asis, pedal asis artinya bagi lo orang yang belum ngerti, pedal asis artinya sambil gowes. Jadi makin cepet. Itu mah bisa, mungkin besar lebih dari 60 lah. Keyakinan gue lebih dari 60. Pasti 60 itu sambil ngegas. Kalau yang Smesco sampai M M Block, bola balik, lewat flyover beberapa kali, itu gue ngegas-nggas juga, ambil gowes dikit-dikit, itu cuma turun 1 bar. Jadi ini, baterainya disini, baterainya disini, pakai Samsung, 48 V, 14 Ampere Hour. Motornya 500 Watt. Motornya 500 Watt. Baterainya bagus Samsung ya. Lalu bannya, ini asik juga. Ini yang buat, gak ada shockbacker, tapi empuk. 20 inci x 4,25. Fatty slick modelnya. Tempat duduknya comfortable. Ini dari Buildwell, kalau lo orang motor tau kan pasti, Buildwell yang slim. Ada, ini sebenarnya kolektor series dari Plum GT5, model GT5. GT5 itu kalau lo lihat di, sering banget dipakai, kalau si Hashemi, lo lihat Instagramnya Plum, dia suka wheelie. Itu kita pasangin lagi di sini pack, pedal di belakang ini, itu gampang untuk wheelie. Karena low, udahan, dan lo tinggal tarik aja. Ini, apa namanya, throttle-nya pun beda. Throttle-nya pun, kayak motor. Jadi, bukan-bukan jempol gini. Throttle-nya kayak motor. Liner-nya apa ya? Ini, jadi, ini kita kembali lagi. Ini kolektor edition GT5. Jadi, apa namanya, special edition, abis ini gak diproduksi lagi. Ini, yang ini Egyptian White. Yang ini, Magma Chrome. Detailnya lo bisa lihat lah ini. Ini gold di dalam rims-nya. Ini metallic red. Keren banget. Ini juga, kalau di Magma Chrome, chain-nya, belt chain-nya, ini warna, apa namanya, warna metallic red. Kalau di Egyptian White, matching dengan rims-nya yang gold. Ini gold juga, di, apa namanya, di rantainya gold. Kemudian, juga, aksesoris-nya, kalau di GT5 yang Egyptian White, ini juga gold. Egyptian White. Ini, Magma Chrome. Ini ada gold-nya juga. Handle-nya, persis matching. Ada metallic red-nya juga. Tempat duduknya, jadi, kalau lo lihat. Kalau dilihat sepintas, kayaknya, wah, kakinya susah ya. Tapi, nanti, nanti di review berikutnya, kalau lo lihat, sambil pedal assist, wah, enak banget. Jadi, gue ngerasain di, karena, kan di pancoran, kita jalan raya naik flyover kan, enak kerasa banget. Jadi, nyantai gitu. Ya, seperti, jadi, kalau lo naik motor yang model chopper, ya kan gini pasti. Kalau misalnya, mau tinggi lagi, ya pakai yang GT7, kita nggak belum masuk. Ini GT5 ini untuk ketinggian orang yang rider, 160 cm sampai 175 cm, 178 cm juga oke. Ya, jadi, ini bisa sampai, teorinya bisa 60-70 km, rangenya bisa. Speed-nya, tadi belum ngomong speed. Speed-nya, gue udah coba di jalan raya, itu 40-42 km per jam bisa. Jadi, tergantung, kalau gue, berat gue misalnya 76 cm, orang lain yang lebih ringan, ya lebih cepat, pasti. Lain-lainnya apa ya? Oke, ini hydraulic disc, enak juga remnya. Lain-lainnya, paling enak sih ini, paling seneng gue dari plump ini, look-nya sih. Bener-bener, maco gitu. Nanti di video berikutnya lo bisa lihat nih, buat riding enak. Jadi, sepintas, kelihatannya pendek, nggak comfortable, tapi sebenarnya enak. Nah, kalau misalnya, apalagi kalau cuma untuk ngegas, enak, enak banget nih. Oke guys, jadi, ini gue pakai juga nih, Saramonic. Saramonic ini mic yang asik banget buat blogger, vlogger, itu distributornya juga kebetulan juga melatronik. Sama Melodia, jadi lo mesti pakai ini nih, wajibnya. Nah, kalau untuk kalian yang lihat, wah harganya berapa nih, 70-80 jutaan, wah mahal. Murah sekarang, bisa dicicil. Lo pakai cicilan, Adira di sini, bisa sampai 18 bulan. Oke guys, jadi, kejangkau. Dan ini enak, lo bisa ke ngopi-ngopi, atau bahkan ke kantor juga, enak nih. Dan keren. Nanti kita lihat video berikutnya dah, waktu riding ya. Oke. Sampai jumpa.